Halo guys, balik lagi sama gue dan kali ini gue sama Yasmin yang ada di belakang kamera lagi liburan ke Bali dan kita mikir kayaknya asik juga kalau misalnya kita liburan ke Bali terus naik mobil comfortable jadi sekarang sekaligus kita langsung aja mau review Mini Cooper 2019 Cabrioli oke guys, jadi mungkin seperti kalian tahu ini Mini Cooper facelift yang hampir terakhir jadi Mini Cooper di model ini dia mengalami 3 kali facelift ya yang pertama yang di dalam itu setengah terpotong di bawah terus ini yang kedua yang di dalamnya sudah full, nanti kita coba lihat terus ada satu lagi yang ketiga yang depannya sudah mirip-mirip sama electric car gitu ya padahal yang combustionnya pun kelihatannya itu kayak electric car padahal sebenarnya dia bukan electric car masih pun dia punya yang versi electricnya nah untuk Cooper yang satu ini, dia ini bukan Cooper S jadi dia mesinnya 1500 cc, 3 cilinder dengan turbo cuman enaknya kalau misalnya pakai Cooper yang biasa di Bali itu dia bisa dapat konsumsi bahan bakar yang cukup irit jadi kita bisa jalan-jalan misalnya ke Kintamani atau ke Uluwatu naik mobil ini yang ukurannya cukup kompak dan dengan konsumsi bahan bakar yang cukup enak juga untuk dibawa jalan-jalan sekarang kita coba startup mesinnya dan sekaligus kita buka, tapi yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini dia guys, intinya naik Mini Cooper Constable di Bali kita jalan-jalan pakai atap terbuka nah untuk setelah facetap ini, perbedaannya kalau dari belakang kita bisa lihat atau lihat setengah sekarang motifnya ini Union Jack ya, kendara inggris setengah itu sekarang ini juga ada LED, dan ini ikonik banget satu lagi, untuk yang di Bucabrio ini, gue juga baru tahu setelah pegang Indonesia, ternyata buka bagasinya itu lumayan unik jadi bukanya ini jadi dia bukanya ke bawah gitu jadi dia bukanya ke bawah gitu jadi dia bukanya ke bawah gitu untuk versi yang facelift kedua ini, perbedaannya dari samping kita bisa lihat di velgnya jadi velgnya itu sekarang dia sudah tutun meskipun yang bukan S kelihatannya lebih oke gitu ya sekarang kita coba lihat ke tangan depannya satu lagi hal yang unik dari sebuah Mini adalah ketika kalian bukakan mesinnya jadi dia ngangkat full sebenarnya ini mesinnya nah ini untuk mesin yang 3 cilinder ini pas tadi start-up itu sebenarnya terasa ya dia ada sedikit getaran ya tapi kalau berjalanan nanti gue gimana itu nanti kita coba aja langsung di-impresi ke tangannya terus kalau lagi ideal kayaknya ini sebenarnya gak begitu terasa gue getar ya itu Cinecasional 3 cilinder jadi dia ada getaran sedikit gitu nah sekarang kita langsung aja yuk cobain gimana rasanya naik Mini Cabrio jalan-jalan di Bali dan impresi berkendaranya nanti ya jadi memang Mini itu terkenal banget sama feedback setirnya ya gitu sih jadi dia feedbacknya itu direct, langsung, responsif kalau orang-orang bilang itu ada go-kart feelingnya gitu jadi misalnya bisa kita lihat nih nih kalau kita belokin gini langsung enak banget gitu ya rasanya terus dengan ukuran bodinya meskipun yang di generasi ini tuh udah jadi boxer lah ya tapi masih cukup friendly dan ground clearance nya juga masih cukup oke buat kita jalan-jalan misalnya di sekitar Ubud atau misalnya di Uluwatu dan sebagainya kita lebih enak lah gitu karena ukurannya yang gak segede misalnya mobil convertible roadster yang lebih besar dari ini gitu misalnya mungkin perbedaan yang terasa dibandingkan Mini biasa yang hardtop itu ke kedapannya ya guys barusan ada beberapa road noise gitu ya misalnya kayak motor di sini tuh berasa lebih masuk gitu suara-suara dari luar jadi untuk ke kedapan ya mungkin memang sedikit berkurang dibandingkan Mini yang hardtop cuman ya balik lagi gak ada misalnya lain sensasi atap terbuka di Bali oke guys jadi disini karena suara lagunya terlalu kencang jadi gue jelasin laut voiceover aja disini gue bilang kalau misalnya suspensinya Mini Cooper ini meskipun dia stiff tapi rasanya tuh masih sangat nyaman ya untuk digunakan daily karena daily gue tuh pake mobil yang udah pake coilover meskipun reboundnya diset ke yang paling soft pun itu rasanya masih tetep keras dan ini ketika kita masuk ke sport mode pun yang paling keras itu juga rasanya masih bisa dipake buat daily dan masih friendly banget oh iya guys terus mesin 3 silindernya tadi itu setelah kita pake jalan dan santai-santai aja ada beberapa kick off juga tadi untuk lanjak itu getarnya sebenernya gak begitu berasa sih jadi bener-bener pure cuma pas baru start aja ada sedikit getaran yang bedalah dibandingkan mobil 4 silinder pada umumnya jadi ini guys kita sekarang lagi di tol Palimandara ya ini atapnya setengah kebuka karena yang port satu itu juga bisa dibuka setengahin supaya kayak kalau panorong besar itu itu akhirnya tuh enak banget ya guys selesai coba lihat kepadanya oke jadi ini guys kita sekarang udah sampe unuatu lagi lewat jalan yang dalam-dalamnya dulu yang tengah jadi belum di pinggir pantai ini sensasinya tuh seru ya jadi tetap dapet duduk nyamannya mobil tapi tetap dapet sun his dari Bali itu sendiri nah nanti kita coba cek pas udah deket pantai terus abis itu matah harinya udah sedikit lebih turun dan sedikit lebih gak panas rasanya gimana nah guys di footage ini juga karena suara anginnya terlalu kencang dan suara lagunya terlalu kencang gue cuma mau bilang kalau disini kalian tuh pake mini cabrio kalian bisa dateng ke pantai melasti sambil menikmati view nya bawa snack disini terus abis itu menikmati sunset disini itu juga udah asik banget dan kalian bisa dapet foto-foto yang keren-keren banget oke guys balik lagi ke voice over karena disini anginnya terlalu kencang lagi jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kalian mau naik Mini Cooper tapi nyari performance mendingan kalian ambil Mini Cooper S yang 2000 cc turbo dan yang hard top karena selain lebih nyaman performanya juga lebih oke cuman kalau kalian suka jalan-jalan santai dan cruising apalagi kalian tinggal di Bali gitu ya mungkin Mini Cooper biasa ini yang non-S yang cabrio itu bisa jadi pilihan yang tepat karena selain irit dia asik dikendarain mungkin sensasinya juga beda banget sama Mini Cooper hard top FYI unit yang gue review ini adalah unit yang gue sewa dari Singapore dan semua yang ada di video ini adalah penibat pribadi gue ya guys gue sendiri gak terafiliasi dengan pihak manapun jadi mungkin segitu aja video review kali ini kurang lebihnya mohon maaf and see you guys on the next video